Selamat malam Selamat pagi, ibu guruku Selamat pagi, bapak guruku Selamat pagi, kawan ku semua Sambutlah hari ini dengan bismillah Assalamualaikum Kami guru selalu mendoakanmu Tetap semangat Demi masa depan Serta pati ayah dan ibumu Kita semua yang ada disini Di SDT al-amanan Saling menghormati Saling mendoakan Kasuksesan Kasuksesan Dunia akhirnya Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat pagi, anak-anak Selamat pagi, anak-anak Pada pagi hari ini Kembali lagi bersama dengan Saya, Pak Riki Saya, Bu Nuri Dan saya, Bu Resti Kita akan membimbing kalian Pembelajaran dalam jaringan Dari Setiap pagi Setiap pagi kita harus Semangat Tepuk PPK Religius Nasionalis Mandiri Gotong Raya Integritas Sebelum belajar Kita berdoa dulu yuk Mari bersama-sama mengucapkan Basmala Bismillahirrohmanirrohim Setelah berdoa Mari kita simak pepatan berikut Beranilah bertanya Berani pula menjawab Karena ilmu mudah didapatkan Dengan berani Ilmu tanpa ahlak yang baik Adalah sia-sia Harta itu Kamu yang menjaganya Sedangkan ilmu Ia akan menjagamu Sebelum belajar Yuk kita tepuk semangat dulu Biar lebih semangat Tepuk semangat 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 Ya Dalam menuntut ilmu Oke anak-anak Hari ini kita akan belajar Tema 4 Subtema 2 Pembelajaran ke-1 dan ke-2 Yaitu Membiasakan hidup bersih Dan sehat di sekolah Ya Untuk Untuk memulai pembelajaran Mari sama-sama kita Membaca Basmalat Terlebih dahulu Agar apa? Agar Allah Memudahkan Dalam kita Menangkap ilmu Yuk Bismillahirrahmanirrahim Baik Baik anak-anak Disiapkan Buku paketnya Dan dibuka Halaman 54 Oke Dibuka dulu Buku paketnya Halaman 54 Berhasil Tunggu ini Yuk diambil Disiap Dibuka Sudah? Oke Di halaman 54 ini Kita akan menentukan Arti Kosa Kata Arti Dari Kosa Kata Nah Dibaca dulu Perintahnya Agar kamu tidak salah Terlebih dahulu Kamu baca Dulu Perintahnya Hubungkan Kata-kata Dan Maknanya Dengan Menarik Garis Lurus Nah Yang pertama ini Ada kosa kata Kemoceng Nah Sedangkan Yang di sebelah Kanannya Ada Pilihan Makna Dari Kata-kata Yang di sebelah kiri Tapi Ini masih acak Makanya Kamu diminta Untuk menarik Garis lurus Untuk Memasangkan Atau menjodohkan Kira-kira Kemoceng ini Yang mana jawabannya Yang benarnya Arti Katanya Apa sih Kemoceng itu Nah Yang pertama ini Ada kain yang digunakan Untuk Mengeringkan Lantai Bukannya Kemoceng bukan Untuk itu Artinya Tempat Bunga Bukan Juga Nah Ini dia Arti dari Kemoceng adalah Pembersih Debus Siapa yang Sudah pernah Lihat Kemoceng Kemoceng Terbuat dari Apa Bulu apa Bulu Ayam Oke kita Tarik garis Dan kita Tujukan Ke Pembersih Debu Sudah ya Nak ya Mudah Oke Yang kedua Ada Kain pel Nah Tinggal dua nih Pilihannya Apakah kain pel itu Maknanya Kain yang digunakan Untuk mengeringkan Lantai Atau tempat bunga Iya Kain pel ini Maknanya Kain yang digunakan Untuk mengeringkan Lantai Maka Garisnya Kita Tarik Nah Lalu Fas bunga Fas bunga Berarti Bermaknakan Tempat Bunga Pilihannya Tinggal satu Itu Jadi kita Langsung Tarik saja Nah Tempat Bu Gimana Mudah ya Oke Nanti ada Latihan di Buku paket Pasti Anak-anak Mudah Dalam Mengerjakannya Sudah Sekarang Kamu balik Buku paketnya Ke Halaman 58 Di Halaman 58 Terdapat Tekst Bacaan Yang Berjudul Kelasku Bersih Kelasku Bersih Nah Ini berarti Menceritakan Tentang Kelas Yang Bersih Oke Anak-anak Diperhatikan ya Bu Resti akan membacakan Tekst Tersebut Sekolah Dayu Akan mengadakan lomba kebersihan antarkelas Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut Mereka mulai melakukan persiapan Semua siswa ikut ambil bagian Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas Semua siswa berbagi tugas Ada yang menyapu lantai Membersihkan kaca jendela Membersihkan papan tulis Dan menata ruang kelas Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding Dayu dan teman-teman bangga Punya ruangan kelas yang bersih Kelas yang bersih membuat siswa sehat Nah, di dalam bacaan tersebut ini Menceritakan gotong royong Gotong royong dalam membersihkan kelas Semua anggota kelas itu Ambil bagian Ada yang menyapu lantai Ada yang membersihkan kaca jendela Ada yang membersihkan papan tulis Menata ruangan Nah, semuanya dikerjakan dengan bergotong royong Kenapa dikerjakan dengan bergotong royong? Karena pekerjaan yang berat akan menjadi ri Jika dilakukan dengan bergotong royong Nah, semua siswa juga tidak ada yang marah-marah Mengerjakannya semuanya Ikhlas dalam mengerjakan tugasnya masing-masing Jadinya Dayu dan teman-temannya bangga mempunyai kelas yang bersih Nah, nanti kalau kita sudah masuk sekolah Bu Resti harap kita bisa seperti Dayu dan teman-temannya Dalam menjaga kelas masing-masing Kelas 2A Membersihkan Mampu menjaga kebersihan Kelas 2A Kelas 2B juga begitu Dan juga kelas 2C Karena apa? Karena kelas yang bersih Dapat membuat siswa Menjadi sehat Belajarnya juga nyaman Tidak ada nyamuk Insya Allah ya Kita berdoa Sama Allah Semoga kita Akan segera bertemu Di sekolah Terutama di kelas Kita tercinta yang ini Oke Selanjutnya Dibuka Buku paketnya Halaman 59 Nah, disini ada ciri-ciri kelas bersih Nah, tentunya nih Kamu bisa melihat dan membayangkan Bagaimana kelas bersih itu Nah, ini dia contohnya Lihat Ada gambarnya nih nak Ini adalah kelas yang bersih Nah, kelas bersih itu bagaimana sih ciri-cirinya? Yang pertama Tidak terdapat sampah berserakan Nah, kamu lihat di gambar ini Tidak ada sampah kan yang berserakan Iya, tidak ada yang di kolong meja Kolong kursi Ya Yang kedua Meja, kursi, dan lemari tidak berdebu Nah, kalau kamu selalu menjaga kebersihan kelas Pastinya mejanya tidak berdebu Tangannya tidak kotor Ya Jadinya lebih nyaman dalam belajar Yang ketiga Tidak bau Nah, kalau bau Belajarnya jadi tidak nyaman kan? Nah, yang keempat Kelas yang bersih itu Berciri-ciri Kelas tertata rapi Lihat nih Kelasnya Tertata rapi kan? Antar barisanya tidak mencong-mencong Nah, jaraknya tidak berubah-berubah Lihat nih gambarnya Yang kelima Tidak ada Nyamuk dan ternyata nyaman untuk belajar Ya, karena kelasnya bersih Jadi, nyamuk tidak betah Oke Semoga kamu dapat memahami penjelasan yang tadi sudah Bu Resti jelaskan Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Nuri Silahkan Bu Nuri Terima kasih penjelasannya Bu Resti Baik, kita lanjutkan kali ini Perhatikan gambar berikut ini Coba silahkan dibuka buku paketnya halaman 60 Sudah Nah, pada halaman tersebut Ada berupa gambar Yang menunjukkan dia gerakan tari Nah, coba lihat perempuan di bawah ini Ya, di samping ini Perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai Seperti ini ya Dia bawa sapu Nah, seperti memperagakan menyapu lantai Nah, bagaimana sih cara memperagakannya Perhatikan Lihat Tuh, yang pertama Lirikan matanya Ya kan Kesamping Kesamping Kemudian yang kedua Tangannya itu seperti Nah, ini Kalau kalian menyapu lantai bagaimana Memegang sapu Nah, seperti memegang sapu ya Tangannya Kemudian yang terakhir kakinya Nah, kakinya ini disilang Sebelah kanan yang di depan Sebelah kiri Yang di belakang Menyilang seperti ini Nah, biasanya Ketika memperagakan sebuah tarian itu Kita harus memperagakannya dengan gerakan yang Luwes Luwes itu apa tidak kaku Kalau kaku seperti robot Nah Baik, kita lanjutkan Nah Masih di halaman 60 Alat musik yang dapat digunakan Untuk mengiringi tarian Musik irian tari Yaitu Dengan menggunakan gendang Rebana Tamborin Atau tifa Apa sih bu Gendang itu bagaimana Seperti ini Rebana yang mana tuh Rebana seperti ini Yang lebih kecil Kemudian tamborin bagaimana Nah ini suaranya yang Cirk-cirk-cirk Gitu ya Yang terakhir adalah tifa Jika alat musik di atas tidak ada Gunakan benda-benda di sekitar kelasmu Sebagai alat musik Misalnya saja Botol plastik yang bekas Nah Jadi Eee Iringan atau Alat musik Yang bisa digunakan itu Sebenarnya ini Nah Tapi banyak juga alat musik yang lain ya Nah Tetapi Jika kalian tidak ada Alat musik seperti ini Kita bisa menggunakan alat apa saja Yang bisa dipukul Nah Jadi tidak mesti botol plastik bekas Bisa dengan menggunakan pensil bisa Pulpen bisa ya Bisa menggunakan meja juga bisa Nah Ya Oke Selanjutnya Nah Ayo kita amati Perhatikan kembali Gambar gendang dan tifa di bawah ini Dinding gendang membentuk pola segitiga Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga Coba kita lihat Hmm Yang pertama dinding gendang ini Dindingnya ini berarti Eee Bagian luarnya ya Kita lihat Jika ini dikeluarkan Maka akan menghasilkan seperti ini Segitiga seperti ini Nah Kenapa ini disebut segitiga Karena Dia mempunyai rusuk berapa Atau mempunyai ruas garis Sebanyak berapa Ada tiga Coba kita hitung Satu Dua Tiga Maka dari itu disebut dengan segitiga Sekarang kita lihat nih Dinding tifa Tifa ini Eee Dindingnya Jika dikeluarkan Maka bentuknya Dinding tifa ini seperti ini Disebut Apa ini Segi berapa Coba kita hitung ruas garisnya Kita hitung lagi Satu Dua Tiga Empat Oh berarti ada ruas garisnya jumlah empat Maka dari itu disebut Segi Segi empat Masih ingat ya Pembelajaran ini ya Oke Wah Berarti dari alat musik saja Bisa membentuk pola segitiga dan segi empat loh Wah Baik kita lanjutkan Silahkan dibuka buku paket halaman 65 Sudah Pada halaman tersebut Ada sebuah teks ya Tentang halaman kelas yang bersih Coba kita baca bersama-sama Halaman kelasku bersih Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan Sebelum masuk kelas semua siswa diwajibkan mencuci tangan Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan Pot bunga juga tersusun rapi Halaman kelas kukini terlihat indah Wah Ini seperti halaman di sekolah kita ya nak ya Begitu kalian masuk Pasti di sampingnya itu ada tempat untuk mencuci tangan Ya kan ada keran air disediakan untuk mencuci tangan Kemudian ada pot bunganya juga Ada rumputannya juga Ada pohon-pohon juga Bahkan ada kolam ikannya juga ya Nah halaman kelas yang bersih Baik dijadikan tempat berolahraga Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan Nah ini ada di halaman sekolah kita juga ya nak ya Biasanya kalau kita Halaman sekolah ini bisa kita gunakan olahraga Atau senam pagi Nah biasanya kalau senam pagi setiap hari apa? Jumat Kita lanjutkan Olahraga baik untuk kesehatan Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat Ini sudah pasti Orang yang rajin olahraga Kenapa bu Rajin olahraga bisa Bisa sehat? Karena dia Olahraga itu Untuk membentuk otot-otot kalian Agar tidak kaku Ya Agar harus gerak Agar mengeluarkan keringat ya Keringat itu apa? Keringat itu kan racun-racun yang ada di dalam tubuh Makanya kita harus olahraga Harus keluarkan racun-racun dalam tubuh kita Agar kita berkeringat Sehat Maka terhindar dari berbagai penyakit Baik Selanjutnya Akan dijelaskan oleh Pak Riki Silahkan Pak Riki Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah Sehat selalu ya anak-anak Iya Sehat selalu semangat selalu Baik Terima kasih Bu Resti Dan Bu Nuri Atas pembelajaran sebelumnya Dan pengajaran serta pendidikan sebelumnya Nah Baik anak-anak Sebelum dimulai Kita berdoa sama-sama ya Doa sama Allah Semoga kita dicukupkan Kesehatan kita Jasmani kita sehat Akal kita sehat Dan dicukupkan pula rezeki kita semuanya Allahul kafi Rabbuna Al-Kafi Qonsadan Al-Kafi Wajadan Al-Kafi Likulin Kafin Kafana Al-Kafi Wa Ni'mal Al-Kafi Alhamdulillah Allahul Al-Kafi 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 Allahul Al-Kafi Rabbuna Al-Kafi Qonsadan Al-Kafi Wajadan Al-Kafi Likulin Kafin Kafana Al-Kafi Wa Ni'mal Al-Kafi Alhamdulillah Baik anak-anak Kita minta Allah yang maha Mencukupkan Mencukupkan semuanya Minta cukup juga Udah selesai nih Covid Cukup sampai sini Covid Jangan kemana-mana Dan pergi jauh Jangan ke Indonesia Jangan ke dunia Jangan di Jangan di mana-mana Pergi Biar kita semua Bisa belajar dalam keadaan normal Amin Ya Rabbal Amin Baik Yuk dibuka Bukunya Halaman 66 Ya Tema 4 Subtema 2 Pembelajaran 1 dan 2 Baik sudah dibuka Alaman 66 Nah Perhatikan bersama-sama Kita akan segera mulai Bismillahirrahmanirrahim Menunjukkan sikap Persatuan di sekolah Anah dan teman-teman Bergotong-royong Bergotong-royong Mencerminkan sikap Hidup dalam kebersamaan 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 Merupakan Wujud Dari Persatuan Sikap Ana dan teman-teman Pantas Ditiru Mereka juga Menunjukkan Sikap Kebersamaan Dalam Kegiatan lain Tuh Enak kan Kalau kita Menunjukkan Sikap persatuan Di sekolah Apa buktinya pak Dengan kebersamaan Bersama-sama Baik Dalam bergotong-royong Baik Kebersamaan Dalam bermain Baik Kebersamaan Dalam belajar Tuh Perhatikan Sedang beroraga Dia bersama Enggak musuhan Enggak jorok-jorokan Enggak main usil Enggak main Hina-hinaan Atau sindir-sindiran Berdiskusi bersama Bisa ya anak-anak ya Insyaallah ya Insyaallah bisa Kenapa Prinsip kita adalah Akhlak baik Nilai baik Menjadi Muslim Terbaik Be good a Muslim Be a good Muslim Oke Lanjut ya Anak-anak Sama-sama yuk Sekarang dibuka Halaman 68 Sikap yang harus Dimiliki Ya Agar Ada persatuan di sekolah Apa tadi Ya Mau Bergotong Rayong Pinter Hebat Ayo apa lagi Ya Ya Apa Belajar bersama Pak Iya Belajar bersama Apa lagi Hmm Apa Bermain bersama Bermain bersama Hebat Eh Subhanallah You are Best personal Karena Kalian punya Personal Best Subhanallah Bisa ya Mudah Iya Lanjut Anak-anak Sekarang kita Membaca Cara Melatih Keseimbangan Ya Membaca Cara Melatih Keseimbangan Nah Perhatikan Baik-baik Melatih Keseimbangan Dalam Posisi Terlentang Perhatikan Gambar berikut Ini ceritanya Terlentang Ya Bisa nanti Kalian tiru di rumah Ya Terlentang Tiduran Ngadepnya Keatas Pandangan Keatas Cara Melakukannya Mula-mula Terlentang Dengan posisi Badan lurus Sudah Ayo Semuanya praktikin langsung Bapak tunggu nih Ayo Sudah Mula-mula Terlentang Dengan Posisi Badan lurus Silahkan Kalian Ya Coba Sudah Nah Kalau sudah Kepala Dan pinggang Ya Kepala Dan pinggang Ditekuk Kedepan Ditekuk Kedepan Kepala Ditekuk Kedepan Kayak posisi push up Tapi setengah Pinggangnya Ditekuk Nah Gitu Tahan Beberapa Saat Semampunya Kalian Nah Keseimbangan Tahan Berhitung Mulai ya Bisa sekarang Satu Dua Tiga Empat Turun lagi Nah Pelan-pelan Hati-hati Kepala belakangnya Lagi Satu Dua Nah Terlentang ya Kalau Bapak Enggak bisa Terlentang Kalian bisa coba Silahkan Sudah Siapa yang bisa Yes Good Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Segala puji bagimu Ya Allah Sehatkan kita semua Ya Allah Sehingga bisa Menggerakkan tubuh Dengan sempurna Menggerakkan hati Kepadamu Ya Allah Mendekatkan diri Kepadamu Dan berbakti Kepada orang tua Dan menjadi Anak Yang soleh Dan berbakti Amin Ya Rabbil Alamin Baik Bisa ya Sekarang Kita Buka Halaman 69 Melatih Keseimbangan Dalam Posisi Miring Ya Pastinya Masih Keadaan Kalian Tiduran Ya Sekarang Kita Miring Baik Sudah Semangat 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 Oke Cara Melakukannya adalah Mula-mula Nih Pertama-tama nih Berbaring Miring Dengan Kedua kaki lurus Miring Miringin Ya Miringin Tangannya jadi bantal Kamu mau ngadep mana Mau pakai tangan kanan bantal juga boleh Nih kayak gini Ya Ya Tangannya dibantalin nih Tangan kanan jadi bantal Kamu tapi dalam tiduran Miring Sudah Sudah Ambil posisi Ayo dipraktikkan anak-anak Salah satu Kaki diangkat Nah pada gambar B Kalau tangan kanannya yang jadi bantal Ya Kalau tangan kanan jadi bantal Berarti kaki yang naik kaki kiri Ya Gak bisa kaki kanan jadi penopangnya Penopangnya Nah sudah Bisa Nah Salah satu kaki Karena kita pakai bantalnya Tangan kanan yang jadi bantal Begini ya Ya Ditidurin gini ya Seperti gambar itu Kaki kirinya naik Kecuali kalau Tangan kirinya ini jadi bantal Maka tangan kanannya yang naik Atau diangkat Nah Nah Tahan beberapa Saat sesuai kemampuan kamu 1 2 3 4 Turunin lagi Angkat lagi Turunin lagi ya Begitu ya Biasa hitungannya sampai 4 Berkelipatan 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 1 2 3 Oke Salah satu kaki ditekuk sekarang Ayo Tadi sudah ya Diangkat satu kakinya Sekarang tahapnya Ditekuk 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 ke belakang Seperti gambar C yang ini ya Seperti gambar C yang ini Oke Tahan beberapa saat Semampunya Tak boleh dipaksakan ya Semampunya aja Kamu mau hitungan sampai 4 silahkan Ini melatih jantung juga Selain melatih keseimbangan Melatih penapasan Ya Peradaran darah Banyak manfaatnya Nah Ini bisa dijadikan terapi juga loh Sudah? Oke Sekarang kita perhatikan Nomor 3 Hebat Good job Semua tepuk tangan dulu dong Alhamdulillah Sekarang kita bersama Melatih keseimbangan Dalam posisi Telungkep Telungkep Nah telungkep tuh Tuh Ya Nah caranya gimana Pak? Mula-mula Mula-mula apa sih Pak? Pertama kali Pertama-tama Telungkup Telungkup Dengan kedua kaki lurus Nah ya Tuh Kalau tadi kan terlentang Ya Kepalanya Ke atas nih Ya Maksudnya ngadap ke dinding atas Sekarang telungkep tuh begini ya Tapi Nah Dan kepala menghadap ke bawah ya Udah Sudah ngadap ke bawah kepalanya Beginiin ya Tiduran Telungkep Nah Salah satu kaki diangkat dan ditahan Tuh yang kedua Salah satu kakinya aja Kamu mau gantian juga boleh tapi satu-satu Ya 1 2 3 4 Ayo mulai Sekarang kaki kanannya diangkat Diangkat ke belakang ya 1 2 3 4 Sekarang Kaki kirinya 1 2 3 4 Oke Sekarang gantian lagi Kaki anak lagi 1 2 3 4 Pinter lagi Sekarang kaki kirinya 1 2 3 4 Buat good job Lanjut Kedua kaki diangkat dan ditahan Nah Dua-duanya Tadi kan pemanasannya Satu-satu ya Sekarang dua-duanya nih Bisa ya Ini melatih keseimbangan nak Bisa Ayo Siap Kedua kaki diangkat dan ditahan Beberapa saat semampunya 1 2 3 Mulai Nah Satu kakinya diangkat ke belakang ya 2 3 4 5 6 7 8 Turunin lagi Lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke Masih sih Masih posisi terlengkap Sekali lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 Alhamdulillah Baik ya duduk lagi ya duduk kembali anak-anak semuanya Nah Alhamdulillah Ya Allah Anak sehat Pasti bisa ngikutin pembelajaran dengan baik dan benar Baik anak-anak cukup sekian pembelajaran kali ini Tetap semangat Tetap Kalian Mempunyai mujahadah kesungguh-sungguhan Karena apa Sarat menuntut ilmu adalah Keinginan Kita Untuk mengetahui Semua yang Allah berikan Di muka bumi ini Yaitu berupa ilmu Ilmu Yang bermanfaat adalah Dengan cara diamalkan Baik Terima kasih anak-anak Terima kasih Bu Nuri dan Bu Resti Terima kasih semuanya Yang menggunakan video ini Tetap semangat Tetap sehat Tetap sukses bersama Kita semuanya hebat Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Bagaimana pembelajaran hari ini Semoga kalian bisa memahaminya ya Amin Tetap semangat ya Amin Mari kita akhiri Pembelajaran hari ini Dengan mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Irohbilalami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh